Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama seputar Ainews Kepri. Ketua DPP Laskar Melayu Serumpun Kepri kecewa atas terbitnya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian tanah uruk di kampung Baru Tebing. Surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan saat reskrim Polres Karimun. Ketua DPP Laskar Melayu Serumpun Kepri, Asman Zainal, mengaku kecewa atas terbitnya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian tanah uruk di kampung Baru Tebing, Karimun yang dikeluarkan saat reskrim Polres Karimun pada tanggal 29 Desember 2023. Kepada sejumlah awak media, Asman Zainal mengatakan alasan pihak saat reskrim menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan adalah tidak cukup bukti terhadap perkara tersebut. Sementara penasihat hukum terlapor dalam perkara ini, Linda Teresia mengapresiasi kinerja kasat reskrim Polres Karimun yang dinilai tetap profesional dan mengedepankan asas praduka tak bersalah terhadap kliennya. Apresiasi terhadap Polres Karimun, di mana Polres Karimun telah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan. Dihentikannya penyelidikan itu dikarenakan tidak cukup bukti pada perkara yang dilaporkan atau diduga diadu oleh pelapor bernama Nyokmin alai Spengti. Linda Teresia menambahkan penghentian penyelidikan yang dilakukan saat reskrim sudah sesuai dengan KUHAP dan SOP Kepolisian. Linda merasa perlu mengedukasi masyarakat bahwa untuk melaporkan seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dari Karimun Iwan Mohan, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.